Setelah pendakian Gunung Sanghyang, Samu dan para pidadari berencana menyambung cerita di sebuah puncak gunung. Gunung yang cukup spesial bagi saya dan kawan-kawan Samu, karena tepat satu tahun yang lalu, nama Sakau Muncak lahir di puncak itu. Pukul 8 pagi seberis packing carrier, saya bersama peringut, Lanjing, Tut Adi, Denik dan adik saya berangkat menuju jembatan Tukan Bangkung, yang sekaligus akan menjadi titik pertemuan dengan tujuh bidadari. Eh, maaf, enam bidadari, diantaranya Trisna, Widya, Mbul, Dian, Putri, dan Estia Devi. Tak lama-lama bersenda gurau di titik pertemuan, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan, menuju salah satu tempat legendaris yang ada di Kintamani. Indomaret Seberis belanja perlengkapan termasuk logistik dan packing ulang karir, kami melanjutkan perjalanan menuju pos registrasi, setelahnya menuju starting point pendakian. Terima kasih. 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 Halo bos Kita sudah berjalan 25 menit Dari parkiran Menuju pos 1 Orang sudah Sampai pada ketingnya 1382 meter Di atas permukaan laut Kami masih cukup kuat melanjutkan perjalanan Hingga ke pos 2 Serta membuka perbekalan di pos tersebut Tapi setelah sedikit perhitungan Sangat ego rasanya Jika memaksakan diri langsung menuju pos 2 Nah hitung-hitungannya seperti ini Rata-rata dari kami Sarapan pukul 7 pagi Dan dari masing-masing rumah hingga ke starting point Kami menghabiskan waktu kurang lebih Sekitar 4 jam Sudah termasuk belanja dan registrasi Dan menghabiskan waktu untuk trekking Kurang lebih sekitar 1 jam Dari starting point menuju pos 1 Nah jadi sebenarnya energi sudah cukup terkuras Hanya saja tak begitu terasa Karena saking asiknya menikmati suasana Dan menikmati bonus-bonus yang kami dapati Kami pun memutuskan untuk beristirahat Dan membuka perbekalan di pos 1 Oke bos Setelah jam berjalan dari parkiran Kita sudah sampai di pos 1 Pukul 12 lewat 40 menit Ini ketigian 1471 meter di atas permukaan laut Di sini kita mau melakukan persembahyangan Makan, minum Mopi sebatang Mopi batang Satu bungkus Seberes mengisi perut Saya dan kawan-kawan bersiap Untuk melanjutkan perjalanan Ke pos selanjutnya Selepas dari pos 1 Kami langsung dihadapkan Pada tanjakan yang cukup terjal Tantangan Gunung Abang Dimulai dari titik ini Kaki terus melangkah Dibantu kedua tangan Yang sibuk meraih pegangan Baik itu batuan dan beremputan Ataupun mengenggam erat tangan si dia Mulai dari titik ini Saya, peringgut, dan denik Memantapkan diri di posisi penyapu bersih Memastikan tidak ada teman yang tertinggal Dan menjaga para bidadari Agar tetap aman Mungkin perpegangan tangan adalah Cara yang paling simpel Untuk menjaganya Siapa tahu dia merasa nyaman Dan akhirnya jadian Hingga nantinya Melanjutkan ke puncak pelaminan Hingga nantinya Saya, peringgut atau vent getah Dan mahat Wam甜it Kenapa Foreign Kenapa Persaralan Selamat menikmati Apalagi Saya yang sedang Saya begini selanjutnya hujan mulai turun sehingga trek menuju pos 2 menjadi sangat licin dengan penuh kehati-hatian kami terus berjalan saling bergandengan untuk saling menguatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Suhu kian menurun dan hujan yang masih saja setia menemani. Dalam kondisi seperti ini kami harus terus bergerak agar suhu tubuh tetap hangat. Sekalinya pun berhenti hanya untuk mengatur nafas dan sejenak mengistirahatkan kaki. Pantap hidup-hidup penuh drama. Lihatlah hidup-hidup penuh drama bos. Hidup-hidup penuh drama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semakin ke atas, jalur pendakian memang semakin sulit Pundak dan punggung seakan menjerit menahan beban kerir Tapi semua itu tak membuat kami merasa terhimpit Ataupun memutuskan untuk mundur serta berpamit Nampaknya canda dan tawa adalah cara sederhana untuk sekedar mengusir lelah Bukan lelah kaki karena berjalan, tapi lelah otak yang terlalu berpikir Memikirkan susahnya menggapai puncak yang masih dikejauhan Mendekati pos 3, jalur semakin parah Tapi secara perlahan kami tetap melangkah Di setiap pijakan penuh perhitungan Karena kalau salah sedikit saja, jatuh tersungkur dan cedera adalah resikonya Pukul setengah 4 sore kami tiba di pos 3 Seberes melakukan persembahyangan, saya dan kawan-kawan kembali melanjutkan pendakian Kurang lebih 30 menit lepas dari pos 3 Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Abang 2152 MBPL Hidup tabanan Hidup pembunuhan, hidup pedawal Tak berlama-lama bergelut dengan rasa haru Kami langsung bergegas mendirikan tenda Setelahnya ngopi-ngopi, makan dan menikmati suasana Terima kasih telah menonton! 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 menemaskan indahnya di lahap sang malam semakin malam suhu semakin dingin dan ide-ide seru pun semakin bermunculan salah satunya joget-joget nampaknya hal-hal tersebut lumayan bisa untuk mengusir rasa dingin yang menusuk tulang hai 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 habis ikut sebelum malam telah ngobrol ngobrol-ngobrol di api unggun ngopi ngopi makan-makan sebat dua batang sekarang waktunya tidur Hai suhu jadi cukup dingin 9 derajat di dalam tenda Hai angin lumayan kencang anginnya dibawah kencang nih kedengerannya Hai semoga bisa besok bisa bangun pagi setengah enam biar bisa menyaksikan sunrise guys walaupun enggak bisa ngapa-apa namun yang nikmati di bawah son Hai bahwa santai aja bos hai oke selamat tidur hadah hai 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 hajar telah tiba keseruan kemarin kini hanya tinggal kenangan manis yang tak akan pernah terlupakan kehangatan di malam itu kini terganti dengan hangatnya mentari di puncak gunung ini setelah cukup puas menikmati hangatnya mentari kami mulai menyiapkan menu santap pagi setelahnya makan dan memastikan sampah-sampah agar tak sampai tertinggal di surga kecil ini semoga engkau dan aku selalu ingat untuk menjadi tamu alam yang baik dan beretika penuh sopan santun dan selalu menjaga kebersihan Oh iya satu lagi membawa pasangan ke gunung itu saksa saja asalkan ingat bahwa gunung bukan tempat lesum berdoa mulai selamat menikmati selamat menikmati saya ayo, siapa korang lu? Sago Muncak Sago Muncak Sago Muncak Sago Muncak